partisi Pak dan Ibu semua juga saya ucapkan selamat datang untuk timnya Mbak Isti ini selamat bergabung dan semoga nanti kegiatan kita lancar dan kita bisa bekerjasama lebih lanjut kegiatan kuliah dosen praktisi ini merupakan satu hal yang luar biasa karena pada kondisi ini mahasiswa bisa belajar banyak ya dari praktek-praktek yang ada di lapangan jadi memang ini selain itu juga menjadi tuntutan dari Pak Menteri begitu untuk bisa menyiapkan adik-adik mahasiswa ini ketika lulus itu langsung mendapatkan kerja malah boleh kerja boleh wira usaha yang penting sudah berpenghasilan sendiri dan itu diberi batas waktu sebenarnya 6 bulan untuk dikatakan tercapai gitu ya 6 bulan itu bukan waktu yang lama sehingga ketika mau lulus itu kalian juga sudah harus mempersiapkan diri dan kalian harus bersyukur karena memang beberapa waktu ini jurusan para Bapak Ibu dosen sudah mempersiapkan kalian untuk bisa siap kerja ya dengan banyaknya kegiatan kuliah tamu juga praktek juga gitu ya dan tentu saja materi-materi yang telah diberikan nah itu kalau tidak dipelajari dan tidak ditingkatkan maka akan berjumah karena memang kita dalam kondisi keterbatasan online ya sehingga interaksi kami kepada rekan-rekan mahasiswa itu terbatas tapi kalau kalian tidak melaksanakan itu yang rugi sebenarnya adalah kalian sendiri gitu ya jadi misalkan apakah materi sudah dikuasai atau belum gitu apakah sudah dibaca kembali atau belum gitu ya kalau offline mungkin kami bisa mengecek satu-satu kalau online ya bisa cuma lebih terbatas sehingga mohon ini rekan-rekan yang masih 2019 2020 masih punya banyak kesempatan ya untuk menata dirinya nanti pengen jadi seperti apa sih gitu ya arahnya kemana tentu saja dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan yang kalian miliki kekuatannya silahkan di pasang diarahkan gitu ya untuk memenuhi targetnya dan kelemahannya silahkan di minimalisir gitu ya diolah sehingga tidak menjadi kendala bagi rekan semua dan luar biasa ini materi kita ini sangat berpengalaman ya dan gak tahu nih mbak kalau kondisi online ini gimana ini ya terkait dengan desain pelatihan mungkin ada info-info baru mungkin nanti bisa disampaikan kepada kami semua begitu semoga rekan-rekan mahasiswa bisa memanfaatkan segala kesempatan yang ada ini dengan baik terima kasih yang sangat luar biasa saya ucapkan kepada pemateri kepada ibu dosen pengampu dan para panitia sehingga bisa berjalan dengan baik ya terima kasih banyak saya insyaallah bisa mengikuti namun mungkin tidak sampai akhir karena di tengah-tengah saya harus berangkat luring ke kampus kebetulan ada tamu begitu yang nanti hadir bu olif selamat pagi bu olif selamat pagi bu meta sehat-sehat bu sehat bu alhamdulillah ya terima kasih banyak bu olif ya baik gitu saya izin dulu oh ya ini sudah hampir mendekati ya mungkin bisa dibantu untuk pak oni di youtube kan ya oke nanti akan kami beritahkan ketika memang sudah penuh terima kasih sekali lagi bu olif bu isti dan rekan-rekan semua pak dikain ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada bu meta atas sambutannya yang luar biasa selanjutnya acara keempat yaitu foto bersama bagi teman-teman yang masih off camp dipersilakan untuk on camp terlebih dahulu dan mohon izin untuk pemateri kak isti koma kami akan spotlight kak isti koma bersama bu meta untuk sesi foto bersama baik karena disini ada 12 slide dan teman-teman saya rasa juga sudah banyak yang on camp saya akan memulai untuk screenshot pada slide yang pertama satu dua tiga untuk slide yang kedua satu dua tiga slide yang ketiga satu dua tiga slide yang keempat satu dua tiga slide yang kelima satu dua tiga slide yang keenam satu dua tiga dan untuk slide yang selanjutnya Saya serahkan kepada tim yang bertugas Selanjutnya memasuki acara inti Yaitu pemaparan materi Yang akan disampaikan oleh narasumber kita Yaitu Kak Nuha Mohon maaf Selanjutnya memasuki acara inti Yaitu pemaparan materi Yang akan disampaikan oleh narasumber kita Yaitu Kak Istiqomaduijapratiwi STSI Berlangsungnya pemaparan materi Sekaligus tanya jawab Akan dipandu oleh moderator kita Yaitu Kak Nuha Sebelumnya saya mohon izin Untuk menyapa Kak Nuha terlebih dahulu Halo Halo Kak Nuha Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik Oke karena moderator kita sudah siap Maka saya akan serahkan Jalannya pemaparan materi Dan juga tanya jawab kepada Kak Nuha Selaku moderator Kepada Kak Nuha dipersilahkan Oke Baik terima kasih atas kesempatannya Mbak Dinar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nuha Saya dari TOS 2020C Di sini saya akan menjadi moderator pada hari ini Gimana saya akan memimpin Jalannya sesi pemaparan materi Dan juga sesi diskusi Oke Karena kalian pasti sudah tidak sabar lagi Untuk mendapatkan materi Saya langsung saja akan memperkenalkan Lama materi pada hari ini Pengisi materi pada hari ini adalah Bu Istiqomah Yang mana merupakan pimpinan TSOT Training Center Dan akan menyampaikan mengenai Pengembangan sistem pelatihan di era pandemi Oke Langsung saja kita selesai Pak Bu Istiqomah Pak Bu Istiqomah sudah ada di tempat Halo Mbak Nuha Halo Ibu Assalamualaikum Bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Alhamdulillah baik Mungkin kita menyapanya dengan Kak atau Mbak aja ya Saya menolak tua ini Oh ya Oke Mbak aja Mbak aja ya Mbak ya Oke Semangat ya Mbak hari ini ya Mbak ya Iya tentunya Ketemu teman-teman dari UNESA Jiwa-jwa mudanya ini harus Terus menggelora ya Apalagi kita masih pagi Jadi kita berharap nanti Bisa mengikuti kegiatan ini Dengan penuh semangat tentunya Benar Semoga teman-teman juga Dalam kondisi yang semangat Sehingga materi hari ini Bisa diserap Dengan sebaik mungkin Oke Ibu Mohon izin untuk Men-share screen CV dari Ibu Apakah Ibu berkenan? Aduh saya gak bisa Saya gak bisa Manggil Mbak Ibu Oke untuk operator Silahkan untuk share screen Nama lengkap Nama lengkap Sebentar Mesti proses Saat ini merupakan Direktur CV pendidikan Anak bangsa Dan juga sebagai Owner Grande Garden Gar Cafe Dan mengenai pengalaman Bisa scroll ke bawah Untuk pengalaman seminar Lomba pendidikan Nonformal Dan pelatihan Bisa dilihat Sejauh mana Bisa langsung scroll ke bawah Banyak sekali Sudah menunjukkan Kalau misalnya Banyak sekali Mbak Dinar Mbak Dinar Mbak Istiqomah Pengalamannya Sampai ke bawah Banyak sekali ya Sampai 42 Sampai saat ini Terima kasih operator Atas share screennya Oke Baik karena Waktu sudah menunjukkan Masuknya sesi Pembaran materi Ini Saya akan menyampaikan Kepada Ibu Istiqomah Dan juga teman-teman Semua bahwa Penyampaian materi Akan dilaksanakan Selama 1 jam 30 menit Setelah itu Dilanjut dengan sesi Tanya-jawab Yang akan dilakukan Selama 20 menit Dan pembacaan Kesimpulan setelah itu Ada pun Saya mengingatkan Untuk teman-teman Men-screenshot Jalannya acara Sebagai syarat Absensi nantinya Dan untuk Istiqomah Saya izin Menginfokan Nanti ketika Waktu pembaran materi Tinggal 3 menit Saya akan mengingatkan Pada kolom chat Ya Ibu ya Oke Baik Ya siap Baik karena sudah memasuki Sesi pembaran materi Dan juga Anak-anak semua Tidak sabar Dengan penyampaian materinya Waktu dan tempat Saya akan langsung Persilahkan kepada Ibu Istiqomah Untuk menyampaikan Materi pada hari ini Baik Terima kasih Mbak Nuhat Saya amal Terlebih dahulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Waalaikumsalam Salam sejahtera Bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Ijinkan Saya untuk share screen Terlebih dahulu Teman-teman Baik Alhamdulillah Kita bisa berjumpa Di hari ini Di pagi hari ini Semoga semua Dalam keadaan Sehat Salam hormat Untuk Bapak Ibu Dosen Seluruhnya Dan juga Saya mengucapkan Selamat hari Guru Untuk Bapak Ibu Dosen Karena Beliau Memang Beliau-beliau ini Luar biasa Beliau-beliau ini Adalah Guru kehidupan Kita Sepanjang masa Sepanjang hayat Walaupun mungkin Saya Telah selesai Menyelesaikan Pendidikan Di UNESA Tetapi Bapak Ibu Dosen Tetap telah Menjadi dosen Sepanjang masa Bagi saya Di Kehidupan saya Yang ada Baik Sekali lagi Suatu kehormatan Untuk Saya Dipercaya Untuk bisa Berbagi Bersama adik-adik Jadi Mungkin Bahasanya Saya lebih suka Kita berbagi Bersama ya Kita diskusi Bersama Kita sharing Karena Tentunya Walaupun Dengan segala Hal yang Telah Saya lewati Atau Dengan Segala pengalaman Yang saya miliki Juga Tentunya Saya masih Terus Berproses Dan Terus Belajar Untuk bisa Terus Mengembangkan Kemampuan Secara Personal Maupun Di dalam Kegiatan-kegiatan Pelatihan Dan Hari ini Saya Diminta Oleh Bu Meta Bu Olive Untuk Berbagi Bersama Mengenai Bagaimana Pengembangan Sistem Pelatihan Di era Pandemi Ya Teman-teman Jadi Sebelumnya Tak kenal Maka tak sayang Tadi sudah Dikenalkan Oleh Moderator Tentang CV saya Jadi teman-teman Saya Memang Aktif Di TSUT Outdoor Ya Mungkin Kalau teman-teman Yang Karena Aktif Di Organisasi Di Atasanya Menjadi Ketua OSIS Atau Menurut OSIS Di beberapa Sekolah Di Area Jawa Timur Khususnya Surabaya Senggara Jawa Mungkin Pernah Mendengar TSOT Kemudian Kami Juga Aktif Di Beberapa CV Untuk Kegiatan-kegiatan Yang Hubungannya Dengan Pelatihan Maupun Tender Pemerintahan Dan Juga Saat ini Alhamdulillah Juga kami Sudah mengembangkan Bagaimana Program Cafe Wisata Di Kawasan Jadi Itu Perkenalan Singkatnya Dan Pada Pagi hari ini Saya ingin Mengajak Teman-teman Untuk Bisa Berbagi Kita Kegiatannya Sering Tapi Santai Jangan Terlalu Pegang Santai Saja Relax Saja Dan Ketika Memang Teman-teman Ada Sesuatu Yang Ingin Digistruksikan Yuk Kita Ngalir Aja Supaya Juga Teman-teman Bisa Maksimal Nantinya Dan Bagi Teman-teman Yang Juga Mungkin Kuota Internet Memungkinkan Tentunya Saya Berharap Juga Bisa Membuka Fitur Videonya Supaya Kita Bisa Berinteraksi Wah Ini Lama Tidak Ketemu Sama Teman-teman Atau Mungkin Belum Pernah Ketemu Sama Sali Jangan Sampai Satu Kampus Satu Angkatan Satu Kelas Itu Mengenal Supaya Kita Memudahkan Berinteraksi Untuk Teman-teman Yang Memang Kuota Internet Memungkinkan Bisa Buka Fitur Videonya Dan Nanti Di Selah-selah Sesi Kita Akan Berpraktek Jadi Kita Mungkin Saya Akan Menjelaskan Beberapa Konsep Dasarnya Kemudian Kita Nanti Akan Sedikit Berpraktek Dan Kita Tentunya Ingin Menghidupkan Suasana Supaya Juga Tidak Membosankan Jangan Sampai Ngantuk Baik Ada Beberapa Hal Yang Nanti Kita Akan Berbagi Yang Pertama Saya Akan Menjelaskan Sedikit Saja Tentang Konsep Dasar Pelatihan Dan Pengembangan Kenapa Supaya Teman-teman Bisa Mengerti Dari Sudut Pandang Saya Karena Tentunya Kalau Kita Bicara Mengenai Konsep Dasar Pelatihan Dan Pengembangan Saya Percaya Dan Yakin Bahwa Di Kampus Di Perkuliahan Teman-teman Pasti Sudah Mendapatkannya TNA Dan Lain Bagainya Pasti Sudah Dapat Di Luar Kepala Tetapi Saya Hanya Mengambil Ringkasan Sedikit Saja Kemudian Di Sesi Selanjutnya Kita Akan Belajar Membahas Tentang Tantangan Dan Peluang Insansi Psikologi Di Dunia Pelatihan Jadi Saat Ini Di Dunia Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Banyak Sekali Tantangannya Dan Banyak Sekali Peluangnya Dan Kita Sebagai Insansi Psikologi Memiliki Model Besar Memiliki Sesuatu Peluang Besar Untuk Itu Kita Nanti Akan Membahas Itu Kemudian Di Sesi Ketiga Kita Akan Membahas Mengenai Dinamika Dan Modifikasi Sistem Pelatihan Di Era Pandemi Saat Ini Bagaimana Darah Mengelola Pelatihan Dan Pengembangan SDM Saat Pandemi Wah Padahal Kan Kita Tidak Bisa Tata Muka Secara Bebas Bagaimana Mengemasnya Tetap Menarik Bagaimana Mengemasnya Tetap Bisa Berjalan Dengan Maksimal Tentunya Dengan Penyesuaian Penyesuaian Yang ada Dan Yang terakhir Adalah Pengembangan Materi Metode Metode Penelatihan Tentunya Ini Cukup Banyak Dan Sebetulnya Juga Kalau Kita Bisa Membuat Sesi Selanjutnya Kita Bisa Berbagi Sesi Selanjutnya Bahkan Mungkin Nanti Kita Mbak Nuhan Mungkin Kita Akan Ada Gems Nanti Ada Hadiah Dari Saya Jadi Kita Mungkin Nanti Yuk Teman-teman Aktif Kegiatan Di Pagi Hari Ini Sampai Dengan Nanti Siang Supaya Kita Juga Bisa Fresh Ada Hadiah Dari Saya Nanti Akan Dibantu Oleh Mbak Nuhan Baik Teman-teman Selanjutnya Mengawali Bagian-bagian Tadi Kita Berbicara Mengenai Konsep Dasar Pelatihan Dan Pengembangan Ada Banyak Sekali Definisi Banyak Sekali Saya Percaya Dan Yakin Bahwa Bapak Ibu Dosen Pasti Sudah Memberikan Teori Teorinya Luar Biasa Saya Dulu Kuliah Di UNESA Rasanya Belajar Tentang Training Analysis Wah Luar Biasa Mungkin Saya Pernah Belajar Di Kampus Lain Tidak Sedetil Ketika Saya Belajar Di UNESA Jadi Anda Cukup Beruntung Anda Mendapatkan Bapak Ibu Dosen Yang Luar Biasa Di UNESA Dan Bahwa Ketika Anda Memiliki Dasar Teori Dasar Pemahaman Dengan Bercitil Hati Bahwa Kok Saya Belajarnya Teori Teman Teman Ketika Anda Berpraktek Nantinya Ketika Anda Tahu Dasar Teorinya Anda Memiliki Landasan Anda Memiliki Pegangan Jadi Jangan Sampai Bahwa Orang Psikologi Itu Berjalan Dengan Seenak Tanpa Dasar Dan Bapak Ibu Dosen Tentunya Telah Membekali Teman Teman Dasar Teori Psikologi Yang Ada Jadi Saya Mengambil Satu Definisi Dari Domes Pelatihan Adalah Setiap Usaha Untuk Memperbaiki Prestasi Kerja Pada Suatu Perkerjaan Tertentu Yang Sedang Menjadi Tanggung jawabnya Idealnya Pelatihan Itu Dirancang Untuk Mewujudkan Tujuan Organisasi Dalam Hal Ini Organisasi Macem-macem Bidang Pekerjaannya Macem-macem Dan Luas Sekali Nanti Kita Akan Bahas Lebih Detail Di Bagian Bap Selanjutnya Jadi Ini Adalah Tujuannya Untuk Mewujudkan Usaha-usaha Yang ada Tujuan-tujuan Baik itu Para pekerja Secara perorangan Maupun Organisasi Secara luas Pelatihan Dan Perkembangan Ini Adalah Usaha Rencana Dari Organisasi Jadi Memang Ini Harus Direncanakan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Keterampilan Dan Kemampuan Pegawai Ingat Bahwa Pelatihan Itu Ada Sedikit Perbedaan Dengan Pembelajaran Dengan Pendidikan Bahwa Ada Penekanan Bahwa Mereka Memiliki Peningkatan Knowledge Pengetahuan Kemudian Skill Kemampuan Keterampilan Seperti itu Nah Di dalam hal ini Ada dua jenis Ada pelatihan Ada pengembangan Saya Kebetulan Dengan teman-teman Di TSOT Yaitu Berada di Dua lingkup Ini Pelatihan Dan Pengembangan Bedanya Apa Sikap Jadi Kalau Pelatihan Itu Lebih Ditekankan Pada Peningkatan Kemampuan Untuk Melakukan Kerjaan Yang Spesifik Pada Saat Ini Yang Langsung Sempit Sakupannya Bedanya Kalau Pengembangan Itu Apa Pengembangan Itu Ditekankan Pada Peningkatan Pengetahuan Penulis Untuk Melakukan Pekerjaan Di Masa Yang Akan Datang Jadi Semakin Luas Lebih Luas Begitu Ini Jadi Kalau Training Orientasinya Jangka Pendek Lebih Cepat Untuk Meningkatkan Skill Untuk Tujuan Tentu Lebih Sempit Sakupannya Untuk Development Atau Pengembangan Itu Orientasinya Lebih Ke Jangka Panjang Kemudian Mengembangkan Pengetahuan Dan Tujuannya Lebih Luas Lebih Umum Biasanya Lebih Ke Tujuan Organisasi Secara Umum Begitu Ya Kalau Di Training Itu Kecenderungannya Lebih Ke Personal Tetapi Beda Beda Juga Ada Yang Tetap Dimasukkan Bagaimana Tujuan Organisasinya Ketika Kita Bicara Langkah Pelaksanaan Pelatihan Tentunya Anda Sudah Mendapatkan Dasar Ini Cuman Saya Ingin Refresh Bahwa Ada Analisis Kebutuhan TNA Training Minit Analisis Kebutuhan Itu Baik Kebutuhan Organisasi Kebutuhan Tugas Maupun Kebutuhan Pegawai Kemudian Setelah Ada TNA Kita Tentukan Tujuannya Dan Materi Pelatihan Yang Ada Dengan Tetap Menyiapkan Bahwa Ada Prinsip Belajar Kemudian Bagaimana Biaya Yang Disiapkan Organisasi Tersebut Kemudian Memperkirakan Apa Fasilitas Fasilitas Yang Diperlukan Dan Waktu Yang Ditentukan Waktunya Juga Terus Tepat Kemudian Setelah Itu Baru Bisa Ditentukan Metode Pelatihannya Apa On the job Training Atau Off the job Training Begitu Kemudian Setelah Itu Baru Ada Evaluasi Pelatihan Teman-teman Ketika Kita Bicara Tantangan Dan Peluang Sebagai Insan Psikologi Di Dunia Pelatihan Kita Berbicara Lebih Luas Saya Ingin Bertanya Boleh Menggunakan Fitur chat Boleh Raise hand Nanti Saya Atau Mbak Moderator Akan Menunjuk Dan Membacakan Siapa Orang-orang Di depan Ini Saya Ingin Raise hand Dulu Saya Ingin Berbagi Dengan Teman-teman Coba Ada Yang Mengenal Wajar-wajar Di Layar Anda Ini Silahkan Yang Mau Berpendapat Raise hand Bisa Dibantu Oke Ada Salsabila Aski 20 itu Artinya 2020 ya Mbak Salsabila Silahkan Perkenalan Mbak Salsabila Boleh dibuka Videonya ya Supaya Kita tahu Wajahnya Silahkan Ya Perkenalkan Saya Salsabila Aski Dari Kelas 2020D Menurut Saya Yang Perempuan Itu Mary Riana Ya Halo 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 Mbak Salsa Halo Oke Apakah hanya saya yang tidak bisa mendengar suara dari Mbak Salsa Halo Oke Baik Sepertinya ada jangguan jaringan Oke Tapi niat baiknya sudah keren nih Mbak Salsa Baik teman-teman Di depan layar teman-teman Ini adalah bagaimana banyak orang-orang yang berkecimpung di dunia pelatihan Mereka menjadi motivator Bukan hanya motivator Ternyata mereka ini adalah orang-orang Yang memiliki semacam lembaga-lembaga pelatihan terkenal Di Indonesia dan di dunia Kita lihat di sebelah kiri atas Siapa yang tidak kenal Yang punya buku backseller Bahkan punya film Dia adalah Mary Riana Dia memiliki cerita yang luar biasa Punya lembaga pelatihan bernama Mary Riana Learning Center Dia juga aktif sebagai motivator Di TV Maupun secara offline Kemudian di sebelah kanan Ada siapa itu namanya Ini lagi nge-hit sini Kalau mahasiswa harusnya tahu nih Tosok yang di kanan Siapa ya? Ada Pak Mardigu Beliau ini salah satu tokoh yang luar biasa Aktif sekali di Instagram, di Facebook, di Youtube Beliau punya lembaga pelatihan juga Yang cukup terkenal Teman-teman ketika ikut pelatihan dari Pak Mardigu ini Beliau akan mendatangkan CEO-CEO Dari berbagai perusahaan besar Jadi beliau ini punya berbagai jenis pelatihan Untuk para CEO Untuk para manager Dan juga tingkatan-tingkatan semacam direktur begitu Bahkan saat ini beliau juga membuat semacam Semacam pelatihan untuk anak-anak muda Bagaimana dia disiapkan menjadi pemimpin-pemimpin perusahaan Di masa yang akan datang Kemudian ada sosok di tengah Sebelah kiri ini namanya Anthony Robin Anthony Robin ini luar biasa Anthony Robin ini adalah guru dari Mary Riana dan Tung Desen Waringin yang di bawahnya Kenapa dia bisa disebut guru? Dia adalah salah satu tokoh pelatihan dan motivator Palu terkenal di Amerika Serikat Untuk mengundangnya Untuk bisa mengajak dia berputara Berapa bayarannya? Dalam satu jam Anda harus memiliki 1 juta USD Satu jam 1 juta USD Coba bayangkan bagaimana itu Jadi untuk ikut pelatihannya sangat mahal Dan Mary Riana dulu ketika waktu kuliah di Singapura Dia mengikuti pelatihannya si Anthony Robin ini Kemudian dia berubah Dia bertembang pesat Menjadi seorang Mary Riana yang Kemudian di usia mudanya dia bisa menghasilkan uang 1 juta USD Kemudian di sebelah kanannya ada Nick Foye Sik Nanti kita akan melihat videonya seperti apa Dan kemudian ada Pak Mare Riana dulu Teman-teman Orang-orang di depan ini adalah tokoh-tokoh luar biasa Tetapi di antara sekian banyak ini Hampir semuanya bukan orang psikologi Mayoritas adalah orang dengan background Pendidikan, bisnis, atau ekonomi Hanya Pak Mark Bikuowik yang S2-nya dia psikologi kerapan Jadi dia tidak, bukan pendidikan S1 psikologi Tetapi dia S2-nya di Amerika Serikat sempat mengambil S2 kerapan Itu pun bukan psikologi yang science Atau semacam profesi begitu ya Beliau belajar tentang bagaimana tentang intelijensi Dan juga bagaimana tentang ilmu intelijensi Jadi bagaimana dia belajar tentang pencerdasan Kemudian tentang juga mata-mata, spy begitu ya Jadi teman-teman banyak hal yang sebenarnya bisa menjadi peluang kita Kita akan membahas setelah ini Kita akan melihat bagaimana sosok seorang Nick Vujic Dia menjadi tokoh pelatihan asalnya dari Australia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Siapa selamat menikmati? Saya telah menutupkan hal-san Bersiak, sol-san Sepatutnya tidak ada hakikat Selebiannya tidak datang keadaan sekolah I didn't think I was even going to be able to go to university, you know, when I, uh, cold, I don't know how to describe it, but it's like bitterness as well. Thank you very much. Nice to see you. My name is Nick Vujicic and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. And, uh, so it's like, you know, like that? That would be really cool if I could get this and get some techno. I'm going to go on like, here we go. Yeah! There you go. You like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? You mean? Hello! Right? So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no legs. It should be impossible for me to get back up. But it's not. You see, I will try 100 times to get up. And if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No! But if I fail, I try again and again and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. Do I pray for arms and legs? Do I still desire him? You know what? I actually do. I'm not discouraged if he doesn't give it to me. And it's not that I'm not content because I am content. I'm fine. It's such a big, big ministry that God's given me. And such a beautiful thing to witness people's hearts being changed and transformed because of the testimony that we bring of God's glory, grace and perfection. But, you know, I'm still believing for the miracle. The first song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. And every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Thank you. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Kita sebagai seorang Instansi Indonesia Memiliki peluang yang amat besar Mungkin teman-teman yang pernah Berjumpa saya di Kelas kewirausahaan bersama Bukiki juga pernah berbagi Bersama dengan saya Mengenai bagaimana sih Peluang Usaha di negara kita Jadi kita harus menyadari Bahwa sebenarnya negara kita ini adalah Negara yang luar biasa, negara yang potensinya Sangat besar, negara yang kekayaannya Luar biasa Kita adalah salah satu negara Yang memiliki garis pantai Terpanjang dari dunia Kita negara agraris Kita negara mariting Kita memiliki sumber daya Mineral, memiliki sumber daya Alam yang luar biasa Melimpah baik itu di darat Maupun di laut Tetapi pertanyaannya adalah Apakah sumber daya manusia kita Sudah kompeten Sudah bisa diajak Bersaing global Dalam meningkatkan Dalam upaya meningkatkan Sumber daya alam Yang baik Yang terbarukan Yang bermanfaat Dan tentunya Teman-teman Itu adalah suatu Hal yang patut Menjadi Keperhatinan Bagi kita semua Terutama teman-teman Mahasiswa sebagai agent of change Agent perubahan Bagaimana seharusnya Kita sebagai pemuda Memiliki Keperlian Memiliki Semacam Pemikiran Bahwa Sebuah negara yang besar Ini akan bisa menjadi kuat Ketika generasi mudanya Memiliki Kemauan Untuk bukan hanya Sekedar Mencari Kuat Tetapi ketika kita bisa Membawa manfaat Lebih banyak orang Teman-teman Anda sebagai seorang Yang memiliki Breakdown Psikologi Anda memiliki Modal yang besar Walaupun Ada manusia Walaupun disitu Ada psikologi Selama masih ada manusia Disitu Psikologi Berperat Disitu Psikologi Berguna Sedangkan Di negara kita Kita memiliki Warga Memiliki penduduk Salah satu Yang terbesar Di dunia 263 juta Itu bukan Jumlah yang sedikit Itu jumlah yang besar Itu jumlah Untuk potensi Yang bisa kita garap Bisa kita kerjakan Sebagai orang psikologi Saya selalu bilang Bahwa Indonesia ini Harusnya bisa Jadi negara besar Teman-teman Di tahun 2004 Saya ingin Bercerita sedikit Bukan untuk Semacam Ria Atau Sombong Tapi saya ingin Berperti semangat Untuk teman-teman Di tahun 2004 DSPT Lembaga kami Berkiri itu Dengan semangat Seperti ini Pada tahun itu Di kisaran tahun 2000 Orang yang bisa Mendapatkan Pelatihan Otbon Siswa yang bisa Mendapatkan Pelatihan Otbon Itu pasti Adalah Anak-anak Orang kaya Karena biayanya Sungguh Amat besar Saat itu Di awal Tahun 2000 Sampai Sekitar 2005 2010 Begitu Yang bisa Mengikuti Kegiatan Otbon Ini harus Memuangkan Biaya yang Besar Kemudian kami Perhatikan bahwa Bukankah Sebenarnya Ya Semua Rakyat Semua Siswa Apapun Water pelatang Ekonominya Mereka berhak Mendapatkan Pendidikan Karakter Mereka berhak Untuk bisa Mengembangkan Potensinya Sehingga Kami kemudian Mendirikan TSUT Dan Lebih Berfokus Ya Kami memiliki Spesialisasi Memang Terkadang Lembaga Pelatihan Itu juga Memiliki Semacam Spesialisasi Jadi ya Kalau teman-teman Pernah melihat Atau mendengar John Romain Power Indonesia Itu adalah Salah satu Lembaga Pelatihan Yang dia Memiliki Fokus Di bidang Pengembangan Kepribadian Ya Etika Kepribadian Dari bagaimana Kamu Harus berjalan Berbicara Kemudian Bersikap Berpakaian Nah itu Itu spesialisasinya JRP John Romain Power Kemudian Misalnya Ada Rekan saya Misalnya Lembaga Pelatihannya Spesialisasi Tentang Bagaimana Service Excellent Jadi dia Hanya Menghandle Pelatihan Pelatihan Bidang Service Excellent Ada yang Bidangnya Hanya menghandle Tentang K3 Keselamatan Kesehatan Kerja Begitu ya Jadi Lembaga Pelatihan Pun itu Punya Banyak Ada Ada Mungkin Teman Teman Pernah Mendengar Yang Lembaga Pelatihan Yang khusus Menghandle Tentang Kipnoterapi Itu juga Bagian Dari Lembaga Pelatihan Ada yang Dia hanya Semacam Motivator Begitu ya Lembaga Untuk Meningkatkan Motivasi Banyak Banyak Ketiknya Nanti kita akan Bahas lebih Kembali pada Bahasan Tentang Peluang Bahwa 293 Juta Itu bukan Jumlah Yang sedikit Dan Anda memiliki Peran Anda memiliki Peluang Yang besar Pertanyaannya Adalah Tantangannya Adalah Apakah Anda Memiliki Kemampuan Memiliki Skill Memiliki Pengetahuan Dan Ketika Memang Anda Sudah Memiliki Apakah Anda Mau Mempraktekannya Jadi Ketika kita Memiliki Pengetahuan Ketika kita Memiliki Skill Tapi kita Tidak Bertindak Tidak Do Action Maka Itu akan Menjadi Percuma Ya Teman-teman Banyak Orang Psikologi Banyak Pemuda-pemuda Dengan Bedroom Pendidikan Psikologi Yang mereka Ragi Mengambil Kesempatan Yang justru Sebenarnya Ada di Depan Mata Ya Mungkin Kami Fokus Di bidang Pendidikan Anda Bisa Mengambil Fokus Misalnya Di bidang Perusahaan Perusahaan Bagaimana Lebih Detail Untuk Pengembangan Karyawan Di Perusahaan Jadi Itu adalah Faktanya Dan Apa yang Harus Sebenarnya Teman-teman Lakukan Sebagai Orang Psikologi Teman-teman Anda Memiliki Modal Dasar Bagaimana Anda Memahami Karakteristik Memahami Jiwa Dari Manusia Dan Selama Ini Di dunia Pelatihan Banyak Di antara Pertiak-pertiak Pelatihan Itu Mereka Backgroundnya Adalah Orang-orang Di bidang Ekonomi Ya Atau Management Jadi Teman-teman Nanti Ketika Mungkin Pinyol Begitu ya Ada Atau Mungkin Ini Semacam Pelatihan Ini Akan Cukup Berkaitan Juga Dengan Kawan-kawan Kita Di jurusan MSDN Management Sumbergaya Manusia Tetapi Dia hanya Belajar tentang Management Sumbergaya Manusia Dia hanya Belajar tentang Kerekonomiannya Anda Seharusnya Memiliki Kelebihan Ketika Anda Bisa Memahami Personality Ketika Anda Bisa Memahami Kepribadian Ketika Anda Bisa Memahami Bagaimana Dinamika Psikologi Anggota Dari Organisasi Dari Karyawan Sehingga Harapannya Pelatihan Bisa Berjalan Lebih Efektif Ketika Anda Bisa Memahami Jiwa Atau Personality Itu Seperti itu Teman-teman Jadi Yuk Yuk Kita Bisa Semangat Yuk Kita Bisa Memiliki Peran Di Upaya Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Ada Di Indonesia Mungkin Banyak Teman-teman Dari UNESA Ini Bukan Hanya Di Surabaya Rumah Rumah Pasti Banyak Dari Berbagai Daerah Dan Ketika Di Daerah Daerah Lain Kota-kota Lain Atau Kota Lain Belum Banyak Lembaga Yang Bisa Berkembang Belum Banyak Lembaga Pelatihan Yang Dia Exist Dan Itu Peluang Teman-teman Misalnya Ada Yang Rumahnya Lambungan Atau Bojonegoro Mereka Jauh-jauh Sekolah-sekolah Itu Jauh-jauh Datang Ketempat Kami Di Kering Atau Di Surabaya Untuk Murid-muridnya Dilatih Mendapatkan Program Pengembangan Bersama Itu Adalah Peluang Teman-teman Gresik Misalnya Banyak Sekolah-sekolah Jadi Gresik Dan Bukan Hanya Sekolah Apapun Nanti Anda Memiliki Ketertarikan Misalnya Di Perusahaan Perusahaan Itu Cukup Banyak Teman-teman Atau Mungkin Bisa Pegawai-pegawai Negeri Anda Masuk Di Instansi Negeri Bukan Hanya Swasta Ini Adalah Salah Satu Semacam Kutipan Yang Kemudian Kami Angkat Menjadi Salah Satu Semacam Semangat Bahwa Pohon Yang Kita Tanam Itu Bebuah Bekar Berkembang Bisa Menjadi Berkat Bermanfaat Bagi Banyak Mungkin Orang Mungkin Teman-teman Yang Saya Rasa Semua Agama Baik-baiknya Kita Sebagai Manusia Adalah Manusia Yang Bermanfaat Jadi Buat Apa Kita Cerdas Buat Apa Kita Punya Kemampuan Ketika Kecerdasan Kemampuan Pengetahuan Yang Kita Memiliki Tidak Kita Sebarkan Tidak Kita Manfaatkan Kita Berikan Untuk Kebaikan Banyak Orang Misalnya Ketika Kita Bicara Mengenai Uang Kita Mendapatkan Uang Tetapi Lebih dari Itu Saya Percaya Orang-orang Psikologi Memiliki Jiwa Sosial Yang Seharusnya Orang-orang Psikologi Memiliki Sensitifitas Sosial Yang Tinggi Sehingga Ketika Anda Menjadi Manfaat Membawa Manfaat Untuk Lingkungan Sekitar Maka Bukan Hanya Uang Pekerjaan Yang Anda Miliki Tetapi Kebahagiaan Ya Anda Ketika Anda Bekerja Dengan Bahagia Maka Rasa Lelah Itu Tentunya Bisa Anda Minimalisir Apa Jadinya Ketika Anda Bekerja Tetapi Anda Tidak Menikmati Itu Anda Tidak Bahagia Dan Salah Satu Upaya Untuk Mendapatkan Kebahagiaan Itu Adalah Dengan Cara Kita Bisa Bermanfaat Bagi Banyak Orang Dan Ketika Anda Misalnya Suatu Saat Tertarik Memiliki Semacam Usaha Pelatihan Nah Ini Adalah Salah Satu Contohnya Boleh Sambil Disambi Ada Misalnya Jadi Guru Nanti Tulus Mau jadi Guru Boleh Sambil Yambi Punya Semacam I.O. Untuk Pelatihan Bisa Banyak Dan Yang Penting Adalah Anda Bisa Berpikir Kreatif Karena Ketika Anda Berada Di Dunia Pelatihan Anda Harus Berani Out Of The Box Harus Keluar Dari Zona Aman Zona Nyaman Tidak Menuluh Di depan Laptop Tidak Menuluh Di depan Buku Di depan Kertas Menulis Anda Ketika Aktif Di Dunia Pelatihan Anda Menjadi Pelakunya Maka Anda Harus Bisa Mengemas Kegiatan Kegiatan Pelatihan Itu Secara Kreatif Secara Inovatif Dan Juga Tentunya Menarik Dan Agar Tujuan-Tujuan Itu Tersapai Jadi Tujuan Itu Adalah Sesuatu Yang Mutlak Tetapi Kemasan Itu Menentukan Sehingga Anda Bisa Menarik Pasar Sehingga Anda Bisa Menjadi Salah Satu Provider Pelatihan Yang Dikenal Dan Dipercaya Oke Teman-teman Untuk Mengetes Ya Untuk Mengetes Kreatifitas Kita Akan Bermain Kita Akan Bermain Tadi Sudah Diminta Oleh Moderator Atau MC Untuk Teman-teman Bisa Menyiapkan Satu Lembah Kertas Apapun Ini Saya Membawanya Kertas Yang jelek Kertas Cuku tulisnya Anak Kecil Atau Anda Punya Kertas HPS Boleh Bebas Bekas It's Oke Bagaimana Caranya Kertas Ini Anda Membuat Lubang Kemudian Kepala Anda Bisa Masuk Di Dalam Kertas Dan Tantangan Yang Lebih Menarik Adalah Jika Bahan Anda Juga Bisa Masuk Di Kertas Ini Ya Itu Tantangannya Yuk Gimana Caranya Buat Lubang Saya Tidak Akan Memberikan Contekan Gimana Caranya Coba Kita Buka Pikiran Kita Kita Harus Keluar Dari Zona Yang Lurus Lurus Aja Kita Dobrak Itu Yang Sesuatu Yang Mainstream Ayo Gimana Caranya Satu Lembar Kertas Ini Bisa Jadi Kepala Kita Bisa Masuk Dan Yang Lebih Hebat Lagi Teman Teman Badan Kita Bisa Masuk Yuk Semuanya Buka Kameranya Buka Videonya Yuk Kita Tidak Mau Berbagi Kuliah Yang Biasa Biasa Aja Kita Bikin Kuliah Kita Menyenangkan Kita Harus Bikin Kegiatan Ini Happy Jadi Masuk Telinga Kanan Keluar Kirin Jangan Kita Bikin Game Yuk Coba Dimana Caranya Saya Tidak Akan Mempratekannya Kalau Sudah Sudah Langsung Resen Mas Muhammad Fahrin Dimana Mas Muhammad Fahrin Coba Ya Ibu Untuk Caranya Sendiri Kertas Apa Kepala Kita Atau Seluruh Badan Kita Bisa Masuk Kedalam Kertas Itu Menggunakan Lingkaran Kecil Di Kertas Kemudian Lingkaran Kecil Itu Didekatkan Dengan Mata Jadi Kita Bisa Melihat Dari Lingkaran Kecil Itu Bisa Masuk Semua Seperti Itu Ini Wah Ini Filsafat Banget Mas Muhammad Fahrin Saya Tidak Kepikiran Gitu Jadi Buat Lubang Tapi Tidak Boleh Menggunakan Gunting Tangan Saya Tidak Menggunakan Gunting Buat Lubang Betul Bisa Masuk Kecil Kertas Di Kepala Bahkan Badan Kita Saya Dibantu Oleh Rekan Saya Mas Handika Nanti Yang Sudah Bisa Langsung Tunjukkan Ke Layar Saya Didak Menunjukkan Sekarang Ayo Coba Semuanya Buka Videonya Saya Ingin Tau Ini Saya Stop Share Terlebih Dahulu Saya Melihat Wajah Wajah Mahasiswa Mahasiswa Psikologi UNESA Seperti Apa Sini Oke Yang Yang Sudah Raise Hand Langsung Ayo Yang Sudah Raise Hand Langsung Tapi Melarik Mas Muhammad Siapa Tadi Boleh Itu Out of The box Juga Saya Tidak Ketikiran Sampai Filsup Banget Oke Yang Sudah Ayo Raise Coba Semuanya Coba Kita Harus Ketika Kita Belajar Teman Teman Itu Di konsep Pelatihan Konsep Pelatihan Konsep Pendidikan Ketika Kita Memaksimalkan Seluruh Panca Indra Kita Jadi Bukan Hanya Kita Visual Kita Menakomodir Yang Auditor Menakomodir Yang Kinesetik Maka Harapannya Program Pendidikan Dan Kelarihan Itu Bisa Berjalan Lebih Maksimal Bisa Masuk Gitu Semuanya Kan Kita Inklusif Jadi Tidak Semuanya Visual Semua Tidak Semuanya Auditor Semua Kita Ada Yang Kinesetik Yang Dia Kadang Dengerin Dosen Harus Cetik Apa Itu Pulpen Pulpen Digerak Ada Yang Harus Sambil Makan Saya Percaya Ini Walaupun Online Ada Yang Mungkin Sambil Ada Camilan Atau Minuman Gitu Ya Ayo Yang Mudah Resen Masa Dari 280 Mahasiswa Banyak Belum Ada Ayo Saya Ranteng Sambil Psikologi UNESA Harus Kreatif Harus Punya Cerita Oke Haikal Muhammad Silahkan Open Video Dan Audionya Ini 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 Mbak Oke 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 Good Tepat Bangguan Mas Menarik 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 Bagus Banget Oke Itu Kertasnya Awalnya Kecil Ya Mas Iya Mbak Oke Bagus Nih Kita tunggu Teman-teman kita Yang lain Setelah ini Kita Bisik-bisik Bocorannya Mas Saikal Gimana Caranya Wah Ini luar biasa Mas Saikal Mungkin Ini ya Dominasi Otak Kanannya Ini juga Bagus Mas Saikal Ini sepertinya Suka musik Apakah Suka musik Mas Saikal Lumayan Lumayan Punya Gaya Rambut Yang Yang Berbeda Dengan Yang Yang lainnya Itu juga Bukan Sesuatu Yang Apa Ya Luar biasa Jadi Biasanya Itu Kalau Orang Yang Out of the box Pemikirannya Ada kecenderungan Ini Otak Kanannya Juga Bagus Ada lagi Yang sudah Ayo Baru Mas Saikal Oke Gimana Mas Saikal Ini Teman-temannya Jangan Menyerah Sebelum Bertanding Coba Dulu Gimana Caranya Mas Saikal Oke Jadi Kertasnya Dibagi dua Begini Sama Gak Caranya Mas Saikal Sama Cara Saya Kemudian Gimana Disobe Ini Terlihat Ya Ya Suara Saya Terdengar Terdengar Cuman Bisa Lebih Keras Lagi Lebih Baik Mas Kalau Sekarang Apa Terdengar Suar Terdengar Jangan Sampai Jangan Sampai Habis Ya Nah Setelah Sampai Disini Kita Sobek Lagi Ini Nah Tapi jangan Sampai Habis Jadi Diulang Ulang Seperti Sampai Sampai Terakhir Nanti Teman Teman Bisa Dibuka Seperti Ini Nah Akhirnya Lupangnya Besar Coba Teman Teman Coba Sendiri Oke Harus Mencoba Tepuk tangan Untuk Mas Saikal Keren Jadi Teman Teman Dari Kertas Yang Kecil Ketika Kita Mau Kreatif Membuat Bagaimana Caranya Bukan hanya Tangan Kita Yang Masuk Atau Kepala Kita Yang Masuk Tapi Badan Kita Masuk Sama Halnya Ketika Teman Teman Membuat Usaha Di bidang Pelatihan Membuat Bisnis Di bidang Pelatihan Atau Berkecil Pelatihan Ya Kita Tidak Boleh Terlalu Kaku Begitunya Teori Psikologi Ini Pegawai Yang Begini Itu Harus Dilakukan Seperti Ini Betul Teorinya Seperti Itu Tetapi Anda Mengemas Pengartihannya Harus Secara Kreatif Harus Secara Menarik Ya Supaya Audiens Traini Anda Itu Bisa Mengikuti Kegiatan Itu Dengan Kemangat Ya Harapannya Tentunya Bisa Maksimal Nanti Hasil Yang Dapatkan Itu Itu Tadi Adalah Tentang Sedikit Tentang Kreatifitas Wah Waktu Saya Makin Sempit Ya Baik Dinamika Dan Modifikasi Program Kelatihan Dan Pengembangan Di Era Pandemi Saya Akan Membagikan Bagaimana Video Kami Ya Cuplikan Video Kami Ketika Kami Melakukan Virtual Training Ya Ya Semakin Semakin Ass Sek Sel Ters Al Dem Sel selamat menikmati negeri 1 Surabaya ketika LDKS virtual gimana teman-teman yang mungkin aktif berorganisasi tau ya LDKS virtual waduh gak asik dong tapi bisa kita buat asik kita buat memarik dan konten tujuannya tetap harus dapat teman-teman walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung tadi seperti yang saya sampaikan itulah gunanya kreativitas kita sebagai orang psikologi jadi kita gak boleh nih terlalu kaku ya kemudian next ini untuk offline yeah Ya, ketika sudah tetap terbuka offline, walaupun jumlah banyak, jumlah besar, kita tentunya harus tetap sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Agar jangan sampai kita melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan justru menambah masalah. Jadi, jangan sampai kita menambah masalah ya. Oke, ini adalah hybrid. Kita setelah ini ada video tentang bagaimana pelatihan hybrid. Ada yang tetap muka, ada yang online, mengikuti dari Zoom. Ini kebetulan adalah LDKS Kota Surabaya awal bulan lalu, kalau tidak salah ya. Saya lupa tanggalnya. Jadi, ada sekitar hampir 500 siswa, ketua OSIS, SMP, MTS, Negeri Swasta, Kota Surabaya, mengikuti LDKS Kota, tetapi ada 100 siswa yang dia offline mengikuti dari Balai Kota, dari Gedung Sawu Galing namanya, kemudian ada 400 lainnya yang mereka mengikuti melalui aplikasi Zoom. Nah, itu seperti apa? Seperti halnya kuliah teman-teman, tapi ini jumlahnya juga banyak. Dan mereka bukan hanya sekedar mendengarkan, mereka juga harus praktek, beraktifitas. Supaya pelatihan itu, sekali lagi, tidak membosankan. Yuk, kita lihat. Ini, kalau yang ini, ke-plan lagi. Selamat menikmati. Kami sedang trial untuk cafe misata kami, sehingga grup-grup yang memang one day untuk kelihatan outbound atau kelihatan karakter building yang mereka tidak menginap, yang one day, maka kami tempatkan di cafe misata kami. Baik. Baik, teman-teman, ketika kita bicara mengenai pengembangan, ya, program pelatihan itu ada kebagi menjadi tiga. Ya, ada yang bidangnya keperibadian, kemudian ada yang punya hubungannya dengan relationship, hubungan dengan orang lain, dan ada yang hubungannya dengan pekerjaan. Begitu ya, teman-teman. Oke, kemudian ini adalah, saya agak percepat, ini adalah beberapa alur yang harus diperhatikan. Nanti file ini akan saya kirimkan ke Bapak Ibu Bosen untuk bisa menjadi bahan, jika mungkin saya tidak bisa melengkapi semuanya. Jadi, alur, gimana sih, semacam jadwal begitu ya, alurnya. Gerakannya dari satu sesi, sesi lainnya, sehingga bisa berkesi nyambungan, nyambung. Tidak, arahnya itu supaya jelas, gitu ya. Kemudian, ya ini tadi, jarak ada tengah waktunya, memperhatikan bagaimana istirahatnya, jangan sampai misalnya terlalu banyak istirahat, akhirnya waktu kembali malas-malasan. Atau misalnya terlalu pader, istirahatnya tidak ada, akhirnya malah drop, sakit, tidak maksimal, dan sebagainya. Kemudian, ini hanya menggunakan istilah-istilah ya, nada begitu ya maksudnya. Jadi, bagaimana ada tekanan-tekanan ya. Tidak melulu kita serius semua, atau tidak melulu kita buyon santai semua. Kita harus mempertimbangkan bahwa manusia, itu kita ada dinamikanya ya. Kita tidak bisa tuh, diajak konsentrasi serius terus selama 10 jam misalnya. Tidak bisa. Jadi, kita dalam misalnya one day training, kita harus memperhatikan tuh, kapan sih dikasih icebreaking, gitu ya. Kapan sih ada sesi-sesi yang lebih longgar. Kita ketika berbicara icebreaking, saya ingin mengundang rekan saya, Kak Handika. Halo, Kak Handika. Ya, Handika Isti. Oke, Kak Handika nih, kita akan berbagi bagaimana icebreaking di virtual training, Kak Handika. Yuk, teman-teman, setelah ini kita akan bermain bersama dengan Kak Handika untuk kita icebreaking bersama. Dibuka dulu dong kameranya. Yuk, dibuka videonya. Langsung saja kepada Kak Handika, saya persilah, Kak. Baik, terima kasih Kak Isti, saya ucapkan ya. Selamat pagi, teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, nama saya Dika. Saya dari tim TSOT Outbound. Di sini saya pengen, tadi teman-teman sudah berbagi materi dengan KST, tapi di sini saya ingin berbagi juga, tapi berbagi permainan dengan teman-teman. Gimana sih supaya ketika kegiatan online itu biar nggak membosankan seperti itu. Karena kita kalau terus-terusan melihat layar laptop atau layar gadget kita, lebih dari 20 menit saja, itu pasti sudah bosen. Jadi, ketika nanti ke depannya teman-teman ada ngisi sesi materi atau lagi ketika secara online gini ya, jadi teman-teman harus menyisihkan sebuah permainan kecil-kecilan, yaitu yang biasa disebut icebreaking. Nah, icebreaking sendiri kan disebut pencair suasana ya. Jadi, biar ter-refresh kembali otaknya, biar raganya nggak tegang terus. Oke, sebelumnya saya pengen menyapa, tapi teman-teman meresponnya cukup dengan acungkan kedua jempolnya seperti ini. Oke, baik semuanya saya akan menyapa. Hai, maka teman-teman jawabnya halo, nggak usah open mic ya. Cukup menjawab dengan angkat kedua jempolnya seperti ini. Oke, saya coba. Hai. Oke, apakah suara saya terdengar jelas teman-teman? Terdengar jelas kan. Oke, baik ya. Nah, di sini ya karena kita akan bermain icebreaking, maka kita harus mengarahkan audien dulu nih ya, seluruh peserta dulu untuk lebih tenang lagi ya, agar tidak tegang seperti itu. Oke, di sini saya akan bermain yaitu tentang senam otak ya. Kita kembali biar... Saya anggap teman-teman di sini udah seringkali mendapatkan sebuah icebreaking, ya baik itu dari kegiatan sebelum-sebelumnya, ataupun mungkin di sela-sela jam perkulihan teman-teman. Oke, baik. Saya di sini pengen ngajak teman-teman yaitu senam otak. Ya, tapi selain senam otak, saya juga pengen ngajak teman-teman ini sambil bernyanyi. Nah, tapi saya bernyanyinya nggak mau menggunakan lagu yang sekarang ya. Karena saya merindukan masa-masa kecil ya, masa-masa kita nggak pernah memikirkan apa itu namanya susah, pasti kefikirannya senang-senang dan senang. Saya pengen ngajak teman-teman nanti bernyanyi yaitu lagu Pelangi-Pelangi. Oke, sebelumnya teman-teman di sini pernah kecil semuanya ya. Kalau pernah kecil semuanya angkat jempolnya. Oke, kalau belum pernah kecil ini bahaya. Tiba-tiba langsung dewasa seperti itu ya. Oke. Teman-teman pasti hafal dong sama lagu Pelangi-Pelangi tentunya. Benar? Oke. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk yang pertama, yaitu untuk... tangan yang sebelah kanan itu seperti ini. Buat peace. Peace. Oke, coba bareng-bareng bilang peace ya. Satu, dua, tiga. Peace. Gitu. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Peace. Ya, sejum semuanya. Biar nggak ngeliatan cember gitu ya. Dilarang tegang dan dilarang jaim ya. Betul sekali. Nah, kemudian jari yang sebelah kiri, jari yang sebelah kiri, itu membentuk tembak seperti ini. Tembak seperti ini. Oke, coba arahkan ke depan semuanya. Arahkan ke depan semuanya yang sebelah kiri membentuk tembak gini. Oke, dalam hitungan ketiga semuanya bilang door. Ditarik ke belakang. Satu, dua, tiga. Door. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Door. Oke, baik. Yuk. Ya, kurang lebih seperti ini nanti kirakannya. Jadi, permainannya sangat simpel. Pasti waktu itu udah berhasil atau belum. Sekarang kita coba kembali. Ya, permainannya cukup dipindah. Ya, seperti ini. Contoh yang pertama. Sebelah kanan, tangan sebelah kanan membuat piece. Yang sebelah kiri buat tembak door. Kemudian, jika saya bilang ganti, maka yang sebelah kiri bentuk piece. Sebelah kanan bentuk tembak. Oke, kita coba. Nanti untuk permainan ini ada levelnya ya, teman-teman. Kita bakalan buat tiga level ya. Jadi, gak hanya satu gerakan saja seperti itu. Oke, kita coba. Yuk, kita mulai. Persiapan tangannya semuanya seperti ini. Sebelah kanan buat piece. Sebelah kiri buat door. Oke, siap? Oke, diangkat semuanya ya. Oke, ganti. 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 Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ya. Ternyata teman-teman udah fokus semuanya ya. Ternyata bukan hanya jiwanya yang ada di depan laptopnya masing-masing ya. Bukan hanya jiwanya, tapi raganya juga ada di depan laptopnya. Karena bahaya kalau jiwanya ada di depan laptop, tapi raganya ada di kasur, perbahankan, waduh, bahaya itu. Ya, seperti itu. Oke, yuk. Kita mulai. Pelangi, pelangi ya. Jadi, perpindahannya, 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 ya. Perpindahannya yaitu mengikuti iramanya. Ya, kalau waktu nanti saya menyanyikan dengan irama yang sangat pelan, nada yang pelan, maka teman-teman kirakannya pelan. Kalau saya dengan irama yang cepat, maka teman-teman juga harus cepat. Sampai sini paham? Kalau paham angka jepolnya? Oke. Yuk. Kita mulai persiapan. Fokus semuanya. Yuk, kita mulai ya. Saya mulai. Satu, dua, tiga. Pelangi, pelangi, alangka indahmu, merah kuning hijau, di langit yang biru, pelukismu aku, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Oke, bisa semuanya ya? Bisa? Oke, kalau bisa, saya akan mengganti gerakannya. Kita pindah ke level yang kedua. Kita pindah ke level yang kedua, yaitu seperti ini. Oke, yang sebelah kanan, ke depan. Telapaknya dilihatkan ke depan, yang sebelah kiri, tangannya yang mengepal. Oke. Kemudian, apabila saya bilang ganti, maka perputarannya sama seperti ini. Oke, nanti kurang lebih seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Bukan, bukan, bukan gini ya, bukan gini ya, bukan gini. Tapi, nah, gini. Gini. Bukan, bukan gini. Ya, kalau gini sangat mudah loh, tinggal tarik gitu. Ya, tapi jangan lupa dibalik. Ya, dibalik. Nah, seperti itu. Oke. Kita coba sekali lagi, lagunya saya ganti, yaitu menggunakan lagu Naik Delman ya. Pada hari minggu ku turut, ayah ke kota. Ya, gitu ya. Jadi, ikuti iramanya. Kalau waktunya cepat, ya cepat seperti itu. Oke, persiapan. Kita coba dulu. Persiapan. Tangannya ke depan semuanya. Oke. Saya coba ganti. 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 Oke, sudah bisa semuanya. Kita mulai. Saya langsung nyanyi lagu Pada Hari Minggu ya. Oke, kita mulai. Satu, dua, tiga. Pada hari minggu ku turut, ayah ke kota. Naik Delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping pak kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk suara suatu kuda. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk suara suatu kuda. Oke, tempat tangan dong buat teman-teman. Oke, itu tadi untuk merefresh kembali ya. Biar konsentrasi untuk melatih otak kita. Oke, baik. Saya lanjut ke game selanjutnya yaitu, apabila saya bilang dor, apabila saya bilang dor, maka teman-teman membalas ke layar. Sambil bilang dor juga. Oke, coba dor. Oke ya. Jika saya bilang dor, maka teman-teman balas kata dor juga. Dor gitu. Tangannya ke depan seperti ini langsung ditarik. Dor. Paham teman-teman? Paham ya? Oke, baik. Kita coba, kita coba, kita coba. Ya, jika saya bilang dor, maka balas dengan dor. Oke, saya coba dor. Oke, dor. Dor, dor. Oke, baik. Itu untuk kata dor ya. Nah, kemudian ada satu kata lagi yaitu, jika saya bilang bum, ya, jika saya bilang bum, jika saya bilang bum, maka teman-teman jawabnya dengan kata ah gitu ya. Ah gitu. Jika saya bilang bum, maka teman-teman jawabnya dengan kata ah gitu. Oke, tangannya ke sini diangkat sambil bilang ah, seperti itu. Oke, saya coba. Boom. Ah. Boom. Ah. Boom. Ah. Boom, boom. Ah. Ah. Ya, oke. Itu untuk kata dor dan boom ya. Kemudian ada satu kata lagi yaitu, jika saya menembakkan tiga kali dor, 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 dor. Ya, maka teman-teman tangannya seperti ini, ya, sambil dijelengkan kepalanya sambil bilang gak kena, gak kena, gak kena, gitu ya. Ya, bilang gak kena, gak kena, gak kena, gak kena, ya. Ya, oke. Oke, saya coba konsentrasi, jangan sampai dibalik kalau jangan bilang gak kena, gak kena. Tapi kalau saya bilang dor, 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 maka kalian bilang gak kena, gak kena, gitu ya. Nah, di sini kelihatan nih nanti ya siapa yang salah, siapa yang benar. Oke, jadi konsentrasi. Ya, mungkin kebetulan di tempat saya terkendala jaringan, ya. Itu salah satu penyebabnya, ya. Oke, saya coba. Saya diganti dengan soal cerita. Pada suatu hari saya diajak paman saya ke rumah temannya. Temannya adalah seorang pemburu. Nah, ketika itu... Melihat dengan keras, dor. Ayo, kok gak kena, dor, ya. Kalau dor, dibalas dengan dor. Bukan dia kena, ya. Ini memang suatu yang kecil dan sepele. Tapi kalau kita gak fokus, kita bakalan salah juga. Seperti itu. Oke, saya coba lagi. Saya mendengarkan suara tembakan yang keras, dor. Dor, dor, dor. Ayo, kok ada yang gini, ya. Kalau tiga kali baru gak kena, gak kena, ya. Tapi kalau cuma dua kali, dor, dor. Maka bales dengan dor, dor. Bukan ah atau gak kena, gak kena. Gitu ya, oke. Coba sekali lagi. Dor, dor. Dor, 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 dor. Gak kena, gak kena, gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman semuanya. Oke. Saya menggunakan satu lagi, ya. Satu lagi. Dan tetap ini pun game-nya menggunakan prosesnya. Tapi ada gerakannya juga, ya. Gerakannya yaitu sangat mudah dan sangat simple. Pasti teman-teman di sini ingat dengan lagu topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke, sebelum itu ada gak teman-teman yang mau menyumbangkan suaranya? Bisa presen menyumbangkan suaranya untuk menyanyikan lagu topi saya bundar. Ada gak? Mungkin Mbak Nadia Wahyu mungkin? Mau menyumbangkan suaranya? Yaitu menyanyikan lagu topi saya bundar. Silahkan open mic, Mbak Nadia. Maaf, Kak. Suara saya jelek. Iya, gak apa-apa. Pedi aja dulu, ya. Di sini bukan Indonesia. Pedi aja dulu. Sebelumnya ini Mbak Nadia hafalkan lagu topi saya bundar. Hafal, ya. Hafal, Kak. Oke, hafal, ya. Jadi nanti ada gerakannya ya semuanya teman-teman. Gerakannya ketika saya bilang topi, gerakannya seperti ini. Topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke, apakah Mbak Nadia bisa mendengarkan suara saya? Bisa, Kak. Oke. Boleh minta tolong ya Mbak Nadia menyanyikan lagu topi saya bundar. Dengan pertama ritmenya yang sangat pelan gitu. Biar teman-teman bisa menyesuaikan dulu dengan gerakannya. Nanti setuju. Jika setuju angka jempolnya. Oke. Silahkan Mbak Nadia open mic-nya terlebih jauh dulu. Jangan lupa menyanyikan sambil ingat-ingat gerakannya. Kita nyanyi di rumahnya masing-masing ya. Tidak apa-apa ya. Nyanyi di rumahnya masing-masing. Yang biasanya suka nyanyi di kamar mandi, boleh suaranya dikeraskan ya. Oke. Yuk, kita mulai. Jadi kegerakannya topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke. Silahkan Mbak Nadia open mic. Oke, bisa. Kita mulai Mbak Nadia. Bisa Kak. Bisa. Oke, yang lain silahkan persiapan. Yang belum on cam, silahkan on cam terlebih dahulu. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar. Bukan topi saya. Oke, itu nadanya sangat pelan ya teman-teman. Topi saya bundar. Bisa-bisa saya ngantuk itu Mbak, mendengarkan suaranya. Ternyata suaranya Mbak Nadia ini sangat perdu sekali teman-teman. Mungkin ada lagi dengan ritme yang lebih cepat. Mungkin ada Mbak. Mbak siapa ya? Oke. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu pada Mbak Nadia ya, yang sudah mau menyumbangkan suaranya. Jadi, teman-teman, kalau kita pada saat kegiatan online seperti ini, kita menggunakan game yang simple-simple saja. Ya, intinya mungkin itu tentang gerakan atau nyanyi, ya disandingi dengan gerakan atau bisa tebak-tebakan gambar dan lain sebagainya. Oke, karena waktunya juga sudah mepet ya, saya kembalikan lagi kepada Kak Istiqomah. Kepada Kak Istiqomah, saya berselamatkan. Oke, terima kasih Kak Dika. Kita beri teman-teman untuk Kak Dika dan juga teman-teman semuanya. Keren gitu ya. Tapi tentunya saya justru berharap lebih aktif lagi teman-teman ya. Usianya masih muda, mahasiswa-mahasiswa itu semangatnya harus diperikulur. Sekali lagi, terima kasih untuk Kak Dika dan teman-teman semuanya. Baik, teman-teman, sebagai penutup ya di akhir sesi ini sebelum kita tanya jawab, saya ingin berbagi kepada teman-teman bahwa kita sekali lagi sebagai insikologi memiliki peluang yang cukup besar dalam bidang pelatihan. Dan Anda, saya berharap Anda di bangku kuliah bisa betul-betul berusung-usungku dalam memahami dan carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Kalau tadi mungkin CV saya dibuatkan, panjang banget gitu ya, pelatihan-pelatihannya, workshopnya. Karena ketika kuliah, prinsip saya adalah ketika kita masih mahasiswa, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, sampai gitu per organisasi maupun pengalaman di perlombaan dan juga workshop-workshop yang ada. Selagi mahasiswa itu, pasti harganya lebih murah. Pasti banyak yang gratis. Jadi, buka aja pengetahuan kalian, buka aja skill kalian gitu ya. Itu kesempatan emas yang tidak didapatkan oleh banyak mahasiswa, apalagi di UNESA Anda memiliki fasilitas yang cukup baik, peluang yang cukup baik. Manfaatkan itu, teman-teman. Dan oke, ini video penutup ya kegiatan offline kita di... Terima kasih atas dukungan anda. Teruslah kita belajar, teman-teman, gimana pun, kapan pun kita terus belajar, berlatih. Alhamdulillah, saat ini di tempat kami, di CSOT, memang sebelum pandemi, di tahun 2017 sampai di tahun 2019, kami memiliki semacam puncak dari karir kami di lembaga-lembaga pelatihan. Tetapi kami patut bersyukur, teman-teman, bahwa walaupun saat ini masih pandemi, kami sudah dipercaya juga oleh banyak instansi, termasuk juga sekolah-sekolah. Kebanyakan memang kami di sekolah-sekolah, kita misalnya lihat bulan, ini saya hanya ingin bagi semangat saja, bukan untuk niatan yang lain, banyak sekolah, bahkan jadwal kami di bulan Januari pun sudah keluar, sudah muncul, termasuk ada memang spesialisasi kami di lembaga-lembaga penyidikan ya, teman-teman. Yang misalnya ini di bulan Desember, begitu ya, oh sorry, saya tahu. Ini tampaknya jadwal kami di bulan Desember, sementara karena banyak jadwal yang justru belum saya masukkan di ini, gitu ya. Ini hanya salah satu contoh ketika Anda mau bersungguh-sungguh, tidak ada yang tidak mungkin ya, teman-teman. Kak, belum ada modal. Tidak masalah, TSLT dulu berangkat tanpa modal. Kita modal kita adalah modal kepercayaan dan ketika kita bisa melayani dengan baik, kita bisa memberikan yang terbaik dengan walaupun budget semilih mungkin, jadi hak mereka sama ya, kami tidak pernah membedakan apakah itu instansi berduit besar atau duitnya kecil. Tidak, semua sama di mata kami. Bahkan misalnya sekolah, walaupun anak pejabat level apapun, anaknya Kalpolda, cucunya, gubernur anaknya wali kota dan sebagainya, semua sama di mata kami. Hak dan kewajibannya sama. Jadi, itu adalah salah satu mungkin contoh bagaimana ketika kita bisa menerapkan program-program pelatihan di bidang instansi pendidikan. Mungkin seperti itu, Mbak Moderator, mungkin kita bisa memulai sesi tanya-jawab ya. Saya terima kasih dan mungkin mohon maaf jika mungkin ada keturangan ataupun juga kesalahan. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Istikoma atas pengembangan materinya yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Adika atas icebreaking-nya barusan. Anak-anak menjadi semangat lagi gara-gara icebreaking urusan. Di sini kita bisa mendapatkan gambaran secara jelas ya, urusan mengenai pengembangan sistem pelatihan di era pandemi ini. Terlebih lagi, barusan juga ada video-video yang inspiratif dan juga cerita langsung dari Mbak Istikoma yang membuat kita semangat untuk terus mengembangkan diri kita. Nah, oke, karena pemahaman materi sudah selesai, kita langsung saja lanjut ke sesi tanya-jawab yang mana sesi ini akan berlangsung 20 menit ke depan. Bagi yang ingin bertanya, bisa menyantumkan nama dan juga pertanyaannya dan di kolom chat. Kalau misalnya ingin on mic, bisa menyantumkan nama dan tanpa pertanyaan, hanya cukup nama saya siapa izin bertanya. Begitu, nanti saya akan mempersilahkan. Oke, silakan yang ingin bertanyaan bisa langsung. Iko loncat. Bebas ya, teman-teman mau berbagi apa aja boleh deh. Kita diskusi, kalau mahasiswa itu lebih asik, kalau kita itu diskusi bareng, kita banyakin diskusi sehingga kita bisa lebih luas pengetahuan kita, soal kemudian apa yang kita miliki nantinya. Sampai jumpa. Terima kasih. Sudah ada di kolom chat, izin memberatur untuk langsung saya bacakan ya, dari Safira Aida, 2020A. Lalu Mbak Mas, saya Safira ingin bertanya bagaimana tips dan trik melakukan pelatihan yang efektif bagi pemula. Oke Mbak Safira, saya ingin bertemu dulu sama Mbak Safira, bisa open mic dan videonya. Halo Mbak Safira Aida, takut-takut atau malu-malu ya? Hei kalian udah kuliah loh, mahasiswa loh. Ayo bukanlah. Oke, oke baik langsung saya jawab deh. Oke, halo Safira. Saya ingin bertanya Safira, ini maksudnya apa tips dan trik ketika kita menjadi seorang trainer sebagai pelaku yang mengadakan pelatihan gitu maksudnya? Iya, begitu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Safira pertanyaannya. Jadi gimana sih tips dan triknya ketika kita menjadi pemula dan melakukan kegiatan pelatihan? Jadi teman-teman, yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan perencanaan dan persiapan. Ya, pada dasarnya ketika teman-teman melakukan pelatihan, melakukan kegiatan, tentunya Anda sudah diajarkan ya di bangku kuliah, apa sih? Training and analysis, ya. Kebutuhan pelatihan-nya itu apa? Ya, kebutuhannya apa? Oke, benar. Nanti saya akan bicara secara dasarnya dulu, kemudian secara prakteknya, ya. Supaya juga, udah dapet gak ini di bangku kuliah? Enggak, ya saya bicara ini dasarnya dulu, sebentar. Nah, di sebelumnya Anda akan Teman-teman, di training and analysis Anda tentunya harus tahu apa sih kebutuhan-kebutuhannya, gitu ya. Dan juga mengidentifikasi apa kekurangan yang ada. Kemudian, teman-teman, setelah itu kan Anda membuat ya, membuat kira-kira pelatihannya seperti apa, gitu ya. Tetapi memang ketika kita di lapangan, itu memang tidak bisa sedetail ketika kita diperkuliahan. Mungkin diperkuliahan itu kan DNA-nya detail banget, gitu ya. Nanti bisa lewat kursioner, observasi, wawancara, gitu ya. Tetapi memang ketika sudah praktek itu, gak bisa sedetail itu. Sehingga biasanya lebih secara umum, gitu. Terus, bagaimana cara membuatnya, ya, mengemasnya? Teman-teman, pertanyaannya adalah Kediatan apa nanti yang ingin Anda lakukan. Apakah indoor, atau outdoor, atau mix semuanya. Jadi, experimental learning. Ada juga, sorry, experience. Saya salah tahu. Jadi, basisnya itu dengan gerakan juga, dengan perilaku juga, atau pelatihan. Jadi, pelatihan itu ada yang untuk pekerjaan, ya, untuk tenaga-tenaga perusahaan. Misalnya, dia, si A ini punya kekurangan, dia harusnya menjadi admin. Tetapi ternyata dia, kemampuan komputernya masih belum bagus. Ya, dia hanya tahu dasarnya. Agar pekerjaannya dia bisa berjalan efektif dan maksimal, dia perlu diberi pelatihan komputer. Ofis, gitu ya. Maka, itu pelatihan khusus. Ada juga pelatihan atau pengembangan semuanya manusia yang bersifat luas. Seperti halnya mungkin yang sering kami lakukan, kegiatan-kegiatan pelatihan kekomitina, pelatihan untuk meningkatkan motivasi. Itu secara umum. Mungkin misalnya di suatu perusahaan, organisasi, atau sekolah, dia perlu meningkatkan motivasinya. Karena kok kayaknya perusahaannya itu udah luyung, gitu. Males-males. Nah, kemudian kan teman-teman langsung tuh membuat, gimana sih penjadwalannya, gimana sih harapannya, gitu. Terus pertanyaannya adalah, Kak, gimana caranya ketika kita mau memulai usaha di bidang pelatihan? Nah, Anda kenali dulu potensi Anda. Kalau tadi kita bicara tentang konten pelatihannya, sekarang kita bicara tentang usahanya. Apa sih potensi yang kalian miliki? Misalnya, saya kuatnya di bidang industri organisasi, Kak. Oh, saya kuatnya di bidang klinis. Saya misalnya kuatnya di bidang pendidikan. Jaringan saya, relasi saya, kuatnya di bidang pendidikan. Misalnya, saya ambil contoh diri saya misalnya. Jaringan kami kuatnya di bidang pendidikan. Sehingga kami mengendal instansi-instansi pendidikan. Maka, di situ kami mulai. Teman-teman bisa misalnya membuat proposal kegiatan. Proposal penawaran, gitu. Untuk itu. Kemudian, Anda bisa menggunakan model yang melakukan event. Misalnya, untuk pelatihan guru, itu secara umum. Tidak harus satu sekolah. Seluruh guru sejawa timur, misalnya. Kita semacam, kalau orang pariwisata itu open trip. Tadi ini bukan open trip, tapi open untuk training. Kemudian, ada juga untuk di bidang pegawai. Anda ingin membuka kelas untuk semua, bebas, tidak harus dalam satu perusahaan. Anda membuat kelas, misalnya, pelatihan job desk. Jadi, atau misalnya pelatihan... Atau misalnya pelatihan K3, gitu ya. Dan itu bebas yang mengikuti. Jadi, Anda membuka. Membuka sistem pelatihan itu. Jadi, banyak teman-teman, peluang-peluangnya yang ada. Apakah Anda sistemnya masuk ke instansi-instansi itu dengan membawa proposal penawaran dan tentunya Anda harus belajar bagaimana berdaming, bagaimana Anda mempresentasikan, kemudian menawarkan. Nanti pasti ada tawa menawar, gitu ya. Oh, saya dapatnya apa nih, gitu ya. Apa yang membuat kamu berbeda? Ingat, dalam prinsip wira usaha, dalam prinsip Anda bekerja di bidang swasta, Anda harus memiliki keunggulan. Pembeda dengan yang lainnya. Tidak boleh sama. Oke, misalnya, ibaratnya ya, kita makan nih ya, restoran. Ada mie kober, gitu ya. Mie setan, gitu ya. Tuh, dia punya keunggulan nih. Ternyata mie-nya pedas. Dia punya keunggulan mie-mie yang pedas, makanan-makanan yang pedas. Dibandingin dengan tempat lain yang ternyata makanannya tidak ada sesuatu yang ditonjolin. Jadi, mie, semua, begitu ya. Tidak ada sesuatu yang menjadi daya taruh. Apa yang membuat penawaranmu lebih menarik? Misalnya, ketika kamu membuka kegiatan untuk pelatihan yang terbuka untuk umum nih. Pelatihan misalnya tentang administrasi alat tes, gitu ya. Apa yang membuat pelatihanmu itu menarik? Misalnya, nanti Anda akan juga mendapatkan free trial untuk menarik. Misalnya, salah satu alat tes, gitu ya. Tentunya, teman-teman di S1 juga masih menyesuaikan. Itu contoh-contoh saja untuk teman-teman psikolog, misalnya. Kemudian, misalnya, teman-teman membuat pelatihan untuk anak-anak sekolah. Nih, kegiatan LDKS atau kegiatan karakter. Apa yang membuat kamu sehingga sekolah bisa menarik? Saya beri bocoran, gitu ya. Di tempat kami, Alhamdulillah, dipercaya karena kami meng-handle seluruh kegiatannya dengan sangat detail. Banyak, saya tidak perlu menyebutkan si ACB. Ada provider yang misalnya selesai kegiatan outbound, gitu ya. Sudah selesai, selesai. Selesai, misalnya, dia memberi materi, pelatihan. Ketika misalnya ada pelatihan untuk kepemimpinan atau keorganisasian dan lain sebagainya yang indok materi. Selesai, selesai. Tidak. Di tempat kami, kami betul-betul meng-handle dari anak datang sampai pulang lagi. Bahkan yang mereka yang menginap, dari mereka bangun tidur sampai tidur lagi. Itu kami indah mereka, kami urusin mereka secara detail, secara sumber-sumber. Sehingga itu yang menjadi salah satu, tidak semuanya, tetapi salah satu pembeda kami untuk bisa memberikan service excellence pada klien kami. Seperti itu. Kemudian pertanyaannya adalah, gimana sih, Kak, kalau misalnya tidak punya modal atau modalnya kecil? Tidak masalah. Pelatihan itu bukan usaha yang membutuhkan modal besar. Kecuali kamu mau membuat event atau kamu punya, inginnya ini punya tempat, kemudian ada peralatan high growth dan lain sebagainya. Kamu butuh itu. Tapi itu tidak proses ya. TSOT dulu tidak punya tempat sendiri. Nyawa. Tidak punya peralatan. Ada duit sedikit buat beli peralatan. Ada duit sedikit buat membangun ini. Ada duit sedikit buat membeli ini. Akhirnya bisa luas. Banyak provider yang mereka, tidak masalah, sewa hotel, sewa villa, sewa penginapan, atau misalnya sewa semacam ballroom. Anda membuat seminar-seminar secara terbuka. Misalnya Anda mengundang Mario Teguh. It's okay. Buatlah Anda bisa melatih itu juga ketika Anda harapannya di jenis yang pahasiswa ini, Anda aktif di organisasi. Itu adalah salah satu poin plus. Ketika Anda aktif di organisasi, Anda sudah berlatih membuat, menghandle kegiatan. Sehingga nanti ketika Anda menghandle pelatihan, minimal Anda sudah berani memiliki kepercayaan diri. Dan yang terpenting adalah salah satunya, Anda memiliki kemampuan public speaking. Karena psikologi, bukan hanya orang yang bergeru di dunia pelatihan. Orang psikologi, itu bukan orang yang mempelajari ilmu kebatinan. Itu harus digarisbawahi, teman-teman ya. Nggak tahu itu ya kliennya, nggak tahu itu semacam pasiennya, atau apa yang harus di-conselingkan. Ketika Anda, ya, orang psikologi memang harus menjadi pendengar yang baik. Tetapi dia juga harus memiliki kemampuan bahasa yang baik. Jangan sampai misalnya, karena kemampuan bahasa Anda, public speaking Anda, kosa kata Anda, sehingga terjadi misinterpretasi. Jadi banyak terjadi kesalahpahaman. Harusnya misalnya Anda, counseling, counseling pegawai setelah pelatihan, ternyata kok tidak efektif setelah diaksalasi. Berarti si pegawai ini harus dicoba untuk di-conseling nih. Saat di-conseling, wah ternyata kok begitu ya, masalahnya berat banget tuh. Masalah di rumah kebawa-bawa di pekerjaan misalnya. Kan Anda tentunya belajar tentang bagaimana teknik counseling gitu ya. Nah, itu adalah kelebihan orang psikologi. Tetapi, bagaimana Anda berbicara secara baik? Anda bisa deliver materi? saya mungkin tidak pandai untuk deliver materi gitu ya. Tetapi, mungkin saya pandai untuk memanage acara, memanage kegiatan. Kalau teman-teman berkegiatan di kampus gitu ya, ada kan bagian SC, bagian si acara, public job, dan sebagainya. Ya, mungkin saya ahlinya di bagian SC dan si acara gitu ya. Bagian MC ada sendiri. Atau mungkin bagian public job ada sendiri. Nah, itu sama teman-teman. Bisa nih kuliah sambil coba-coba. Nah, coba-cobanya tapi harus coba-coba yang berhadiah. Jangan sampai coba-coba yang tidak berhadiah. Boleh bikin komunitas gitu ya. Kalau dulu di zaman saya, wah zaman saya, di angkatan saya awal-awal di tahun 2007-2009 itu, kami ada semacam klub ya, semacam komunitas di psikologi UNESA, yaitu psikologi trainer. Teman-teman, mungkin kalau tidak salah sekarang ada yang psikologi motivator, kalau tidak salah sekarang, saya tahu saya di situ. Nah, itu bisa diaktifin teman-teman untuk bisa berkegiatan, melakukan pelatihan. Pertanyaannya, efektif tidaknya, itu bisa berjalan seiring waktu. Setelah kegiatan ini, ternyata saya masih punya kekurangan nih. Ternyata saya sulit untuk memiliki hal A. Atau misalnya otomateri saya, ternyata kurang pas, kurang sosok O. Jadi saya mencoba otomateri B. Atau misalnya tempatnya, ternyata tidak support nih. Saya harus mencari tempat lain. Jadi memang harus banyak klik-klik ya, banyak mencari tahu, siapa sih ini orang-orangnya, siapa sih ini klien kita. Jadi jangan sampai tiba-tiba teman-teman sudah dapat perusahaan, terutama perusahaan. Berbeda antara instansi pendidikan, umum, dan perusahaan. Perusahaan akan meminta lebih detail banget. Sangat detail. Tapi saya belum ahli di titan gitu ya. Kalau perusahaan itu sangat detail, teman-teman. Dan itu, walaupun individu, mereka laporannya yang luar biasa. Sehingga memang kosnya cenderungnya besar. Ya, biayanya cenderungnya besar. Saya memang ambil kelas-kelas yang menengah ke bawah. Jadi, dan juga sistem instansi pendidikan, seperti itu. Ya, tetap detail, tetapi tidak sedetail ketika memang kita meng-handle perusahaan. Terus belajar aja, teman-teman. Dan tentunya, itu proses. Ini serius. Kami berangkat tanpa modal. Modal pertama, kami misalnya kenal gitu ya. Dengan sekolah A gitu. Mereka ingin mengadakan kegiatan ini. Kita buat. Tuh, perencanaan. Begini-begini-begini. Seperti teman-teman I.O. Begitu ya. Tetapi bedanya, ini I.O. pelatihan. Anda buat. Seperti apa, kemasannya, evaluasinya nanti bagaimana. Nanti ada pelaporannya. Nanti kalau mungkin dikatannya kalian juga lebih profesional lagi. Anda bisa membuat CP ya. Sehingga bisa ter-registrasi. Sehingga Anda bisa meng-handle instansi-instansi pemerintah yang menggunakan dana dari negara. Itu harus ada CP-nya. Kalau belum, gimana Kak? Nggak apa-apa. Namanya CP-nya numpang. Laporkannya nanti numpang. Atau kadang, ada walaupun instansi pemerintah, dia tidak perlu pelaporan menggunakan CP. Ada yang seperti itu. Jadi, dicoba dulu aja buat-buat event-event yang kecil, buat event-event yang pelatihan-pelatihan. Mungkin sekarang banyak pelatihan virtual, itu justru akan semakin menekan biaya kalian. Dan cari tahu, terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Kami, walaupun sudah belasan tahun, tetap harus berubah. Tetap harus belajar. oh, ternyata yang baru itu kayak gini nih. Oh, pitching point-nya seperti ini nih. Kayak itu. Jadi, seperti itu ya, Mbak Safira. Mungkin yang lain atau mungkin Mbak Safira ada lagi, silakan. Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya. Saya izin bertanya lagi, boleh? Mau, Pak. Oke, jadi misalkan kita sebagai trainer ya. Terus, bagaimana sih cara biar peserta pelatihan kita itu tetap aktif? Apakah seperti yang sudah disampaikan tadi dengan mengembangkan metode dan salah satunya icebreaking atau bagaimana? Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi, sekali lagi, jenis pelatihan itu ada banyak. Tetapi, diselah-selah pelatihan walaupun itu ada pelatihan indoor ataupun di outdoor, itu memang sebisa mungkin Anda tahu momennya. Kita bisa memperkirakan ya, batas konsentrasi kita sebagai manusia untuk menikuti materi itu kan pasti ada batasan satu jam lah. Satu jam setengah. Ambil saja satu sesi, satu jam setengah. Diselah-selah itu kita beri icebreaking. Nah, itu untuk yang melibatkan orang banyak. Ya, dan tentunya di awal teman-teman untuk mencairkan suasana itu alangkah lebih baiknya jika kita berkenalan. Dalam psikologi itu kan ada hello effect, efek awal pertemuan. Nah, itu hati-hati. Kalau hello effect-nya, efek awal pertemuannya itu udah pelatihan pasti melelah, pelatihan pasti membosankan, gitu. Nah, itu seterusnya akan dalam mindset trainee, dalam mindset si orang yang kita training, itu senderunya akan seperti itu. Jadi, istilahnya mengangkat semangatnya itu akan sulit. Tetapi, ketika di awal MC, kemudian moderator itu bisa membawanya itu semangat, ya. Cara berbicara kita juga beda, ya. Kita misalnya berbicara halo, apa kabar. Dengan kita senyum, walaupun kita virtual, atau walaupun kita memakai masker ketika offline, masker, orang senyum, itu ada garis matanya beda, ya. Orang ketika dalam diri kita, kita menunjukkan semangat, itu auranya beda, ya. Walaupun kita online, begini, kita tetap ada permainan nada, ya. Jangan flat, seperti itu. Dengan flat. kalau offline, walaupun pakai masker juga gitu. Jadi, maka dari itu ada yang butuh teman-teman menjadi trainer itu butuh kemampuan public speaking. Mungkin next, kalau Bapak Ibu dosen memang bencenan, mau ada pelatihan public speaking, monggo. Ya, monggo banget. Untuk adik-adik mahasiswa, silakan banget. Untuk kelas ini juga silakan banget, Bu Oli, Pak Oni ya, silakan banget. Nanti, kami fasilitasi, kami bantu, free of charge. Buat teman-teman mahasiswa. Dan, terutama, untuk teman-teman yang mungkin didik misi, atau mungkin sudah tidak ada orang tua, jika teman-teman mungkin ingin belajar di tempat kami, ya, ingin belajar sambil bermain, sambil bekerja, sambil apa ya, meluaskan relasi, monggo, bergabung bersama kami untuk bisa belajar bersama menjadi trainer di tempat kami. Silakan. Ya, kami terbuka banget untuk teman-teman mahasiswa. Trainer kami, mayoritas itu mahasiswa. Ada beberapa yang sudah lulus. Tapi, kenapa kok banyak mahasiswa? Karena mahasiswa itu semangatnya masih besar. Nah, tetapi, ya, tetapi, itu tetap harus diarahkan. karena jangan sampai terlalu meledak-ledak, taruh sesuai koriturnya, kemudian, bagaimana sih belajar untuk bersikapnya menjadi seorang trainer. Manusia, kita sebagai personal, pasti tidak sempurna. Ya, tetapi, di depan klien, di depan branding kita, kita memiliki personal branding, teman-teman. Kalau mungkin teman-teman pernah belajar personal branding, ya, di Tampus, kita harus gimana sih yang kita tampilin, bukannya kita berkeperibadian ganda, tidak, tapi kita harus belajar untuk menempatkan diri. Siapa sih yang kita ajak bicara? Ya, mungkin kan pelatihan anak-anak terus kita bicaranya formal banget, kaku banget, kata-katanya tingkat tinggi kayak bicara di kampus itu gak mungkin, gitu. Ketika kita harus tahu audiens kita siapa, bicaranya harus seperti apa, ya, kemudian sikapnya. Misalnya kita dapat perusahaan kelas atas nih, kelas internasional atau nasional, wah, kita berarti gak harus menyesuaikan bagaimana cara berpakaian kita, bagaimana sikap kita, seperti itu. Kemudian, apa lagi ya, jadi, semuanya memang terus berproses ya, gak ada yang insta, apapun itu, pekerjaan anda gak ada yang insta. Tetapi, kalau anda ingin bekerja, yang tidak membosankan, kerjasalah di bidang pelatihan. Wah, saya nambah saingan, gak apa-apa, banyak saingan, gak apa-apa. Jadi, di pelatihan, ya, bagi anda yang mungkin mudah bosan, ketika tutup di depan komputer, laptop, gak betah, gitu, ada tipe orang yang seperti itu, tapi ada tipe orang yang oke, di depan laptop, dia lebih aman, lebih merasanya masker itu, it's oke, gitu. Tapi, ketika anda bekerja di bidang pelatihan, alangkah lebih baik ketika anda memang harus berani untuk mengambil resiko, anda harus berani untuk keluar dari zona nyaman anda, ya, seperti itu. Ada lagi mungkin, Mbak Satila? Ada. Apakah Mbak Satila sudah? Dapat dipahami? Iya, sudah mengerti. Terima kasih, Mbak Istikamah. Oke, ada pertanyaan selanjutnya, Mbak Istikamah, dari Mbak Dinar Hardiman Trajani, yang mana pertanyaannya adalah, saat pandemi, materi atau penggiatan seperti apa yang paling sering dilakukan dan diminati? Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih, Mbak Dinar. Jadi, begini, Mbak Dinar, ini, ini bicara mengenai diri saya dulu ya, kemudian, nanti bicara secara lebih luas. Karena di tempat kami, ini yang kami handle adalah instansi pendidikan, sehingga kegiatan-kegiatannya itu lebih mengarah di untuk siswa-siswi atau guru-guru. Ya, jenisnya, itu LDKS, atau karakter building, atau fun on phone, atau study door. Ada pengalaman kami yang unik, begitu, kita meng-handle kegiatan semacam kegiatan tengah semester. Kalau dulu, Anda sekolah, tengah semester ada pergi ke suatu tempat, nanti belajar apa, kemudian berwisata. Salah satu sekolah, ini menarik, meminta tolong kepada kami untuk meng-handle kegiatan tengah semester. Acaranya apa? Ya, belajar mengenai bagaimana memahami budidaya jamur tiram. Oke, virtual. Mudah, jadi ya, virtual. Kami jelaskan semuanya, detail, kemudian bahan prakteknya kami kirim ke sekolah untuk kemudian dibagikan di rumah-rumah pelajarnya. Kemudian ada yang menarik. Setelah itu, mereka meminta kami untuk bisa belajar mengenai digitasi yang ada di alam terbuka dan kegiatannya itu adalah tracking bukit kalau teman-teman pernah melihat virtual tour, tempat-tempat wisata kan ada beberapa sekarang yang virtual tour. Ini kegiatannya virtual tour. Kita naik ke perbukitan di dekat tempat kami, kemudian kami mengenalkan tentang lingkungan yang ada, vegetasi yang ada, tanaman-tanaman, pohon, kemudian tentang biografi, tentang arah, arah, dan lain sebagainya, kegunungan, kuaca, dan lain sebagainya. Kemudian kami selipkan juga tentang bagaimana pemanasan global. Jadi secara langsung, kemudian jadi ada ada tim kami yang mereka live menggunakan gadget untuk naik bukit, ada tim kami yang stay di depan laptop untuk menghandle. Nah, pertanyaannya adalah apakah selalu lancar ketika online, ketika virtual, tidak, dan Anda harus mengantisipasi itu. Sehingga Anda butuh paling tidak dua laptop lah bahasanya, dua gadget untuk bisa menghindar. Sehingga ketika misalnya satu ada masalah jaringan atau satu perempal atau salah satu ada trouble, laptop satunya atau gadget satunya ada cadangan. sama halnya ketika Anda melakukan pelatihan apapun ya, pelatihan di alam terbuka misalnya, teman-teman harus punya plan A, plan B. Ini jadwalnya harusnya jam segini sampai jam segini outbound rally. Tapi hujan gimana ya? Harusnya jam segini kita ada pelatihan untuk baris berbaris untuk anak sekolah untuk ketua-ketua OSIS misalnya. Hujan gimana? kita harus memiliki plan B diadakannya di indoor di Allah seperti apa nama-nama-nya? Kita menyesuaikan. Jadi seperti itu. Kemudian kegiatannya apa? Tergantung dari instansinya. Tergantung dari instansi. Sekali lagi pelatihan itu dasarnya adalah kebutuhan. Dasarnya adalah kebutuhan. Kecuali Anda membuka sistem pelatihan yang terbuka untuk umum yang siapa saja bisa mendaftar. Tapi itu ada plus minusnya ya. Plus minusnya. Ada resiko yang harus ditanggung. Saya bukan menakut-menakutin tapi kita tentu ketika kita bekerja tentu harus mempertinggalkan banyak hal. Mungkin plusnya adalah kita bisa mencari relasi sebanyak mungkin. Mungkin bersertanya HRD perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Timur. Itu akan semakin luas di jaringan kalian. Tetapi ada juga kalau antisipasinya adalah wah besertanya sedikit padahal sudah kadu sewa ballroom sewa meeting room seperti apa. Kegiatan harus tetap dijalankan. Itu harus diantisipasi plan A, plan B ya. atas minimalnya kegiatan seperti ini. Jumlahnya berapa. Kalau misalnya kalian ada namanya biaya operasional. Biaya operasional kalian tutup kalau jumlah peserta minimal segini dengan biaya segini. Itu boleh dituliskan di flyernya. Pelatihan akan tetap terlaksana jika jumlah peserta yang terkumpul minimal sekian orang. Cama kayak kalian ikut trip gitu ya. Trip keluar gitu. Itu biasanya ke promo. akan diperangkatkan atau ke Bali akan diperangkatkan ketika minimal peserta jumlahnya lima orang. Misalnya gitu. Kalau tidak maka akan preschedule. Misalnya gitu. Terus materi apa yang paling diminati? Kalau bidang pendidikan ya itu tadi LDKF cara terburui atau traditor ya traditor itu sekarang ada pembatasan ya juga bisa ke tempat-tempat wisata kita modifikasi seperti itu. Ada pengajaran poin-poinnya apa yang bisa Anda lakukan untuk mewadahin itu. Kemudian kalau perusahaan misalnya tentunya bidang di industri organisasi cukup luas ya Anda pelatihan tentang duktis pelatihan wisataan kepemimpinan pelatihan mengenai analisa jabatan pelatihan mengenai banyak-banyak bagian di bidang-bidang perusahaan komputer dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau ditanya apa yang diminati tergantung bangsa-bangsa men John Robert Power yang diminati tetap karena yang diunggulkan dia adalah kelas kepribadiannya ya tetap dia menghandle kelas kepribadiannya walaupun pandemi kamu mengunggulkan bidang hipnoterapinya cuman saya belum tahu hipnoterapi itu apa bisa online itu bahaya kalau hipnoterapi online jadi memang sepertinya plan atau mungkin pelatihan service excellent dan lain sebagainya banyak-banyak banget dan gali apa potensi yang kamu miliki kekuatanmu dimana jadi analisa itu ada namanya SWORD ya strength witness opportunity strength kekuatanmu dimana kelemahanku dimana peluangmu dimana tantanganku dimana itu harus digambarkan secara detail sehingga kamu bisa menganalisa apa yang produk yang kamu hasilkan nantinya jenis pelatihan apa yang kamu hasilkan nantinya tetapi kita sebagai insan psikologi di dunia pelatihan kita adalah penyedia jasa bukan penyedia barang itu harus digarisbawai penyedia barang barang diproduksi ada cacat udah langsung retur gitu kan ubah atau perbaikan minta maaf selesai gitu ya tetapi jasa dinamikanya itu lebih luas orang yang kamu hadapi itu macam-macam itu kelebihannya orang psikologi harusnya orang yang aku hadapi ini kliennya ini super cerewet tapi ternyata dia punya celah di bagian ini dia sukanya begini oh dia seperti ini anda sebagai orang psikologi harus pandai membaca situasi dan menyesuaikan itu keutamaan kita sebagai orang psikologi kemudian sehingga ketika kita bisa menghandle mereka kita bisa melayani mereka dengan baik maka insya Allah mereka memiliki kepercayaan pada kita dan pelayanan itu sekali lagi dalam bidang jasa pelayanan itu yang utama kemudian kualitas juga utama jadi jangan sampai kualitasnya tidak sesuai tetapi misalnya kualitasnya sudah bagus banget ya kamu menyediakan fasilitas apapun bintang lima semuanya pembicaranya top markotop modulmu kempring oke mantap tapi pelayananmu tidak oke itu orang juga ilfil halo efek halo efek dalam psikologi orang misalnya datang awal langsung seperti ini berbeda halnya dengan kegiatan LDKS misalnya yang kami handle itu kan memang harus dikondisikan anaknya untuk bisa disiplin dia dilatih untuk dikondisikan keperibadiannya pembentukan karakternya menjadi calon-calon pemimpin sehingga ada kondisian-kondisian tapi ketika kamu menghandle pelatihan orang dewasa itu berbeda tadi kembali lagi siapa yang kamu hadapi sehingga itu harus bisa menyesuaikan sikap kita mungkin ada lagi silahkan sudah terjawab terima kasih sepertinya sudah tidak ada lagi dan juga waktu sesi tanya-jawab sudah habis ibu gitu jadi kita mungkin langsung saja ke penutupan dan juga pengambilan kesimpulan dari penyampaian materi pada hari ini sebelumnya terima kasih untuk Mbak Istiqomah yang sudah menyampaikan jawabannya dengan secara lengkap meskipun hanya satu persetanyaan bisa dijawab secara lengkap dan juga panjang sekali dan dapat dipahami dengan benar dalam sedalam dalamnya oke langsung saja saya akan membacakan mengenai kesimpulan pada hari ini pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini sedangkan pengembangan sendiri lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melepon pekerjaan di masa yang akan datang nah insan-insan psikologi seperti kita dapat mengupayakan pengembangan kualitas sumber daya alam untuk para generasi bangsa dengan berkaryanya nanti untuk itu kita sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pengembangan sumber daya harus memiliki kreatifitas yang tinggi tujuan tanpa penyampaian yang kreatif tinggi itu sama saja tidak ada yang bisa dituai dan kita sebagai orang yang memiliki pemahaman akan process training juga memiliki mengumumnya materi training dibagiin dari tiga bidang yaitu bidang hubungan bidang hubungan dengan orang lain dan juga bidang keraja ada pun kita seharusnya kreatif bisa diterapkan di penyampaian virtual meskipun terdapat keterbatasan sekalipun seperti itu sehingga meskipun sekarang di masa pandemi ini semuanya berbasis virtual tapi tidak boleh menutup kemungkinan kalau misalnya kita tetap harus melakukan pelatihan seperti itu terima kasih sekali lagi untuk bahas di koma penyampaian materinya dan juga sesi diskusi saya langsung saja menyerahkan kepada MC sebelum ditutup oleh MC tadi ada beberapa nama yang tadi membantu yang dikerpas siapa tadi kemudian ada yang bertanya juga dan tadi yang membantu Kak Dika yang tadi di game satu orang jadi total empat orang atau ada lagi saya minta tolong dibantu untuk di data kemudian Mbak Nuhah sudah saya DM untuk nomor WA periode dari saya mungkin nama-nama tersebut bisa nomor handphonenya dikirinkan ke Mbak Nuhah untuk bisa mendapatkan hadiah foto-foto dari saya oke siap baik Mbak Diner eh Mbak Diner astagfirullah mbak istiqamah oke nanti saya saya dan teman-teman sekalian akan menghubungi teman-teman sekalian yang barusan sudah berpartisipasi oke langsung saja saya serahkan ke MC baik terima kasih kepada moderator yang sedang mandi jalan pemoparan materi dan juga sesi tanya jawab dengan baik dan juga sangat keren nah dengan berakhirnya sesi diskusi yang telah dilakukan menandakan bahwa kita juga sudah sampai pada penghujung acara pada hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemotor kita yaitu Kak Istiqomah yang sudah memberikan materi kita yang sangat luar biasa dan kita juga sudah bisa menambahkan wawasan kepada kita semua mengenai langkah-langkah melakukan pelatihan dan juga pengembangan pelatihan di era pandemi seperti ini dan kita juga mendapatkan bonus yaitu melakukan icebreaking setelah pemoparan materi sehingga kita menjadi fresh kembali yang sudah dipimpin oleh Kak Dika tadinya disini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang menemani kita semua pada acara hari ini dan juga teman-teman dosen dan juga teman-teman kuliah dosen praktisi yang sudah antusias mengikuti kuliah dosen praktisi dari pagi hari tadi hingga siang hari ini selanjutnya akan ada sesi foto bersama kembali yang akan saya pimpin jadi untuk teman-teman yang belum on camp dipersilahkan untuk on camp terlebih dahulu akan kami tunggu dan untuk panietia yang bertugas bisa bersiap-siap untuk screenshot teman-teman semua kami tunggu untuk teman-teman yang belum belum on camp dipersilahkan untuk on camp baik karena teman-teman sudah saya lihat sudah banyak yang mulai on camp maka sesi foto bersama akan saya panju dari slide yang pertama jangan lupa senyum ya teman-teman satu dua tiga lalu untuk slide yang kedua satu dua tiga selanjutnya untuk slide yang ketiga satu dua tiga slide yang keempat satu dua tiga slide yang kelima satu dua tiga slide yang keenam satu dua tiga dan untuk slide yang selanjutnya bisa dilakukan oleh panitia yang bertugas dan disini saya juga ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman jangan lupa untuk mengisi forum absensi dan juga mengisi resum yang sudah terdapat di forum absensi terakhir dan dengan berakhirnya sesi foto bersama kita maka berakhir juga sesi maka berakhir juga acara pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemateri dan juga ibu bapak dosen dan juga teman-teman saya selaku MC pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih mbak istri mas tiga dan panitia semuanya sukses selamat-selamat selamat sehat selamat untuk bu olif dan bapak ibu dosen semuanya ya terima kasih pak oni juga terima kasih pak oni silakan bisa di-end kalau sudah untuk panitia mohon izin live dulu ya terima kasih 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 terima kasih